Allah 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 Darwin ini kita tahu Bapak Ibu sekalian ya, orang kepalanya Ateis, Darwin itu kepalanya Ateis dan Bapak Ibu sekalian Darwin ini, dia tidak ngakui Tuhan, tapi dia dituhankan oleh pengikutnya karena apapun yang dia bilang, benar semua Darwin ini saking menolaknya ada namanya Tuhan Allah, dia buat teori-teori palsu di antara teorinya yang sekian banyak manusia dari kerah itu teori yang dia buat di karang-karang jadi dia gambarkan Bapak Ibu sekalian di bukunya dan sampai hari ini di Amerika ini banyak sekali buku dia bukunya masih dalam bahasa Inggris tentunya banyak Alhamdulillah di Indonesia saya lihat buku ini belum diterjemahkan sampai sekarang mudah-mudahan tidak diterjemahkan buku-buku ini yang jelas dia menolak Tuhan Bapak Ibu sekalian bukunya itu banyak-banyak ilustrasi-ilustrasi, gambar-gambar dia bilang hewan udara dari hewan darat semua burung-burung dari hewan darat, dia cari di bukunya digambar kadal kayak kadal-kadalan, nanti muncul sayapnya jadi itu kemudian hewan darat ini berasal dari hewan air dia gambarkan ikan keluar dari air, gambar-gambar saja coret-coret ini keluar ikan, rontok sisiknya jadi kadal, kadal jadi burung dan dia bilang ada empat komponen di alam semesta ini yang tidak ada asalnya, api, air, udara, tanah, ini gak ada asalnya jadi kalau muridnya tanya, Darwin, hewan air dari mana? oh dari tanah, gak ada asalnya, gak usah tanya seperti itulah, ini akal-akalan dia subhanallah dia pernah dipermalukan oleh Allah dengan seekor burung merak dalam bukunya ada ditulis sama dia dan ini diungkapkan oleh salah satu ilmuwan muslim dari Turki namanya Harun Yahya jadi banyak serialnya juga yang membanta tentang teori Darwin yang paling banyak banta Darwin dia salah satunya dia bilang pernah satu kali Darwin ini waktu mau pergi mengajar dia lewat, di depannya ada burung merak burung merak ini gak nyerang dia, gak nyerang hanya lewat saja hanya lewat, tiba-tiba burung merak itu menghadap ke Darwin lalu dia mengepakin ekor dan sayapnya keluarlah warna-warninya yang bagus ini pernah lihat ekor merak ya kan bagus sekali warnanya ya birunya atau hijaunya itu mengkilat merahnya bagus sekali maka Darwin sebiasanya kalau dia lihat hewan-hewan begini atau yang baru bagi dia dia selalu cari ilustrasinya dari mana ini kira-kira digambar-gambar sebelum muridnya tanya tapi subhanallah sampai dia meninggal dan dikekalkan oleh Allah dalam bukunya dia tulis begini dia bilang saya selalu muak kalau mengingat burung merak yang menghadang jalan saya karena saya tidak tahu dari mana asalnya Darwin ilmuwan yang dianggap bapaknya bahkan tanda kutip Tuhan yang orang ateis mati bingung tidak tahu dari mana asalnya burung merak bisa direnungi gak kalau kita orang beriman sama Allah yang di langit yang di bumi yang di kedalaman lautan tadi di pembukaan ceramah kita saya selalu sampaikan untuk mengingatkan Tauhid semua terjangkau tidak terjangkau oleh mata kita kata kuncinya La ilaha inna Allah gak ada yang menciptakan gak ada yang mengurus gak ada yang mengawasi gak ada yang menyiapkan segala kebutuhannya gak ada yang memusnahkan kecuali Allah jangankan burung merak semuanya ini Allah yang ciptakan dan Allah yang musnahkan tapi Darwin mati hanya karena burung merak ini waktu dia mati dia meninggal dalam kondisi bingung burung merak ini dari mana asalnya terbantahkan orang yang dianggap orang yang luar biasa sebagai seorang ilmiah dengan itu saja Terima kasih telah menonton